Oke, 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmatnya, yang besar, telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Berarti kan kita melahirkan, kita ini dilahirkan oleh Allah, bukan hanya manusia daging. Jadi kita bukan manusia biasa. Karena itu makanan kita tidak boleh yang biasa-biasa. Atau kita tidak boleh puas dengan hal-hal yang biasa. Apa itu yang biasa? Pengetahuan baik dan buruk yang ada di dalam dunia. Itu bukan makanan kita yang sesungguhnya. Itu cemilan. Tapi makanan utama kita adalah firman Allah. Karena kita lahir dari firman oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi kalau kita ingat Yesus bangkit, ingat kita lahir di sini. Udah lama dong pada 2000 tahun yang lalu? Iya, sudah lama memang. Tapi kan kita lahirnya baru tahun di abad 20 pada saat kita lahir. Lalu kita diperkenalkan kepada Tuhan Yesus. Di situ kita mengambil bagian. Itu sebabnya saudara-saudara. Saya baru mengerti sekarang mengapa nanti kita di surga, kita ini nggak lagi, kalau kita ketemu kakek kita, kita nggak lagi panggil kakek. Kita ketemu sama anak kita, kita nggak panggil lagi di anak. Tapi dia saudara-saudara kita semua. Yang paling sulung adalah Kristus. Kita bersaudara semua. Baik itu kakek kita di atas kita tiga keempat generasi. Bahkan sama Tuhan Yesus saja sudah beberapa generasi kita panggilnya abang. Alkitab bilang, dia yang sulung. Kita adalah yang sulung di antara semua ciptaannya. Dia adalah yang sulung di antara kita semua. Baru saya mengerti. Rupanya ayat ini bilang, kita dilahirkan kembali oleh kebangkitan. Jadi pada waktu Yesus bangkit, semua manusia dilahirkan kembali. Pada saat mereka percaya. Jadi hari kelahiran kita sama semua. Hari kelahiran kita sama. Tapi kelahiran kita dari ibu, bapak ibu jasmani kita, itu beda-beda. Oke lanjut. Melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Jadi kita dilahirkan ke dalam satu kehidupan. Setiap anak juga dilahirkan ke dalam satu kehidupan. Nah hidup itu disebut hidup yang penuh pengharapan atau bahasa Inggrisnya dikatakan, to a living hope. Ini penting diingat-ingat. Maling tidak sepanjang hari ini. Karena nanti bapak ibu saudara bisa dalam perjalanan hidup, mulai besok, yang bekerja, yang kuliah, apapun pekerjaan kita, kita ingat bahwa kita ada di dalam living hope. Saya pernah bicara bahwa atmosfer yang harus tetap ada di dalam sekitar kita adalah hope. Tanpa pengharapan kita tidak akan dapat apa-apa. Pak dengan pujian penyembahan bisa? Tidak selalu. Terbatas. Setelah kalau kita di tempat ribut, di mal atau dimanapun, atau di ICU. Saat seorang masuk ICU, bisakah kita mengadakan pujian penyembahan? Tidak. Tapi hope, penyembahan selalu bisa. Dan iman adalah substansi dari pengharapan. Jadi original atmosfer atau atmosfer original yang harusnya ada di dalam kita adalah living hope. Pengharapan. Jadi kalau kita lihat di Roma pasal 12, nanti kita akan di situ tapi coba saya loncat sebentar ya, supaya nyambung ceritanya. Oh, ayat 1 maaf. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Atau persembahkanlah tubuhmu sebagai living sacrifice. Kita start dengan dua hal ini. Tubuh kita adalah living sacrifice. Tapi kehidupan kita, spirit kita, dilengkupi dengan living hope. Ini powerful. Kejadian 2 ayat 7, pada waktu Allah menciptakan manusia, Allah turun lalu menghebuskan nafas kepada manusia, manusia menjadi living soul. Jadi jiwa yang hidup di perjanjian baru dirubah menjadi living hope, ada pengharapan. Kita tahu kalau kita bicara pengharapan, pengharapan itu adalah Allah sendiri. The God of Hope. Jadi kalau kita hidup di dalam Allah, kita hidup dalam pengharapan. Kalau kita tidak punya pengharapan, atau kita katakan Allah tidak memberi pengharapan, maka Allah harus ganti nama. Bukan lagi The God of Hope. The God of Mogamoga. Semoga. Semua mogok dan gagal. Jadi selama kita ada di dalam Allah, kita ada di dalam living hope. Nah tubuh kita dipengaruhi oleh keadaan luar. Dia akan selalu menuntut. macam-macam, saudara. Menuntut yang baik maupun menuntut yang tidak baik. Menuntut yang baik itu dia ingin dipuaskan, dia ingin segala yang enak. Yang tidak baik itu kalau menuntut yang tidak baik, pada saat dia sakit, dia ingin diperlakukan sebagai orang biasa. Disuplai oleh, ya katakanlah obat-obatan yang berlebihan, lalu disuplai dengan segala. Dia lupa di dalam tubuhnya itu ada Holy Spirit, ada roh kudus. Dia harus berkorban. Dia harus mendahulukan roh kudus. Makanya disebut living sacrifice. Harus berkorban. Karena apa? Atau ujung-ujungnya diberikan roh kudus lebih baik daripada yang diberikan oleh dunia. Dunia terbatas. Terbatas. Pada level tertentu, penyakit tidak bisa disembuhkan oleh ilmu kedokteranmu. Disitulah, living hope, kehidupan yang berpengharapan, itu akan memberikan substansinya atau iman untuk menyembuhkan tubuh yang sakit. Tapi sebelum dia sampai ke level yang parah, biasakanlah tubuh kita menjadi living sacrifice. Kuasai dirimu, latih diri kita untuk beribadah. harus dilatih, sehingga pada saat-saat tertentu, kita menghadapi hal-hal yang berat sekali. Berat, dan kita perlu hope. Oke, lanjut lagi 1 Petrus 1. Sudah clear mengenai living hope dan living sacrifice, dulunya adalah living soul. Sekedar hidup saja. Air 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Jadi pengharapan itu untuk menerima suatu bagian yang tidak binasa, yang tidak cemar, dan yang tidak dapat lalu, yang tersimpan bagi kamu, di sorga bagi kamu. Apa itu? Ayat 5 bilang, ya itu kamu. Apa itu yang disimpan? Apa itu bagian yang tidak binasa? Ya kamu, kamu di dalam, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, atau kamu di dalam, Kristus. Sudara, kita ingat di hadap 1 ayat 12, disitu dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kalau kita renungkan ayat 12, kenapa kita menerimanya harus pakai kuasa sih? Kenapa perlu ada kuasa? Kuasa itu memeliti, kalau kita lihat 1 Petrus, kuasa itu memelihara kita. Ayat 5, 1 Petrus 1 ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, dalam kuasa Allah. Dan memang Allah tahu bahwa kita perlu kuasa untuk memelihara kita? Karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Saya buka Ibrani 1 ayat 2. Kita lihat disini bahwa Allah menulis semua perkataan, kata demi kata. Bahasa Inggris bilang precept by precept. Itu semua ada kaitannya, ada benang merah. Ibrani pasal 1 ayat 2, maka pada, ayat 1 bilang begini, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi. Dulu Allah berbicara berbagai cara melalui perantaran nabi-nabi. Maka pada zaman akhir, dia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Pada zaman akhir, dia berbicara kepada kita. Mengapa sekarang ini disebut zaman akhir? Karena ini adalah zaman di mana Allah berbicara kepada kita masing-masing pribadi. Kembali ke 1 peta 1 ayat 5 ya. Sementara kita menantikan keselamatan. Jadi sambil kita menantikan kita pindah alam, kita dipelihara, dan semua pemeliharaan itu sudah disediakan di akhir zaman. Ayat 5 kan begitu ya. Disediakan. Telah tersedia untuk dinyatakan di akhir zaman. Apa yang disediakan? Ayat 5 ini dalam. Apa yang disediakan Tuhan? Yang Ibranis 1 ayat 2. Allah berbicara. Allah menyediakan firmannya. Firmannya itu adalah perkataan hidup. Menghidupkan, menyembuhkan, mensupply, membebaskan. Itu perkataan truth, kebenaran. Itu yang disediakan bagi kita yang tinggal dalam kuasa Allah. Puji Tuhan ya. Luar biasa. Jadi kita tidak perlu terlalu takut lagi dengan segala macam guncang gancing. Sekalipun memang faktanya menakutkan ya. Pandemi yang sekarang terjadi. Ini belum selesai varian delta, ada varian yang baru, lambda. Kemudian orang bilang kemungkinan kita akan pakai masker untuk waktu yang lama ke depan. So what? Kita dipelihara dalam Tuhan. Suruh pakai masker ya? Pakai. Kita akan vaksin lagi tahun depan. Vaksin silahkan. Tapi ingat bahwa kita dipelihara oleh Tuhan. Tubuh kita yang bersentuhan dengan dunia. Mengikuti aturan, tapi ingat bahwa yang memelihara kita adalah Tuhan. Kemudian ayat 7, ayat 6, bergembira akan hal itu. Akan hal apa? Akan pemeliharaan Tuhan dan akan semua yang Tuhan sediakan di akhir zaman, yaitu perkataan Tuhan. Dan minggu lalu saya singgung, Yohanes 3 katakan Allah mensuplai firmannya dengan tidak terbatas kepada mereka yang menyampaikan firman. Kita kan orang-orang yang menyampaikan firman, yang mengucapkan firman. Maka Allah mensuplai firmannya tidak terbatas. Karena kita ini adalah baik Allah yang kudus, maka power yang disuplai oleh Allah itu tidak terbatas. mengapa tidak semua anak-anak Tuhan mengalami manifestasi kuasa Tuhan? Karena kita secara tidak sadar, kita memasak fuse atau sikring di rumah Tuhan ini. Ada yang pakai 900 watt, ya fuse-nya terlalu besar. Jadi suasana tidak terbatas hanya masuk 900 watt. Seperti itu rumah-rumah kita. Ada yang 2.200, ada yang 3.000, itu ilustrasinya. Tuhan ingin kita jangan pakai fuse, jangan pakai sikring. Jangan limit God of Israel. Dalam kitab Masur katakan, they limit God of Israel. Mereka menyakiti hati Tuhan. Itu bahasa Indonesia. Itu dengan membesang sikring. Allah mensuplai. Bagaimana sikring atau pembatas-pembatas dalam pikiran kita bisa membatasi kuasa Allah? Tergantung di mana kita mendengar firman Tuhan. Siapa yang mengajar kita? Siapa yang mensuplai firman Tuhan yang membatas? Kita harus pilih-pilih itu. Prinsipnya firman Tuhan tidak pernah mau terbatas. Apa kata firman Tuhan? Lanjut lagi, yaitu bergembira kamu akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berdukacita oleh berbagai-bagai pencoba. Ini adalah berhubungan dengan living sacrifice. Tubuh kita menuntut sesuatu, lalu kita tidak bisa memenuhinya atau terbatas, maka ada dukacita. Harapan yang tidak terlaksana itu mengecilkan hati. Amsa bilang seperti itu. Tapi ingat kita punya janji Allah, kita punya Allah yang besar. Kalau belum dapat sesuatu yang kita lihat, Tuhan berdendak, ini dendak Allah. Tapi kok saya belum dapat? Sedara, bertekunlah, sahabat. Tuhan akan beri semua janji-janjinya itu adalah milik kita. kita peserta dalam janji Allah. Apa maksudnya dukacita itu? Ayat 7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya, ayat 7, dari emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya. Pada hari Yesus menyatakan dirinya. Bahasa Inggrisnya dikatakan at the revelation of Jesus Christ. Ini yang saya mau sampaikan. Bagi anak Tuhan yang selalu kita rindukan setiap hari adalah the revelation of Jesus Christ atau pewahyuan mengenai Yesus. Bagi orang di luar Tuhan, mereka harus mengalami di visitation of Jesus Christ. kita, the revelation, mereka visitation atau lawatan. Kita buka 1 Petrus pasal 2, ayatnya yang ke-11. Saudara-saudara ku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan yang berjuang balawat jiwa. Saya jadi mata saya tertangkap dengan istilah pendatang dan perantau. Saya suka bilang begini, kita ini bukan pendatang di bumi. Kita bukan perantau. Kita adalah anak-anak Tuhan. Dan bumi ini milik Tuhan. Lalu saudara baca ini bilang, Pak, itu kita pendatang dan perantau. Saya mau nasihatkan jangan terpengaruh dengan kalimat itu. Kalau kita lihat di 1 Petrus 1, ayat 1, surat ini ditulis dari Petrus, rasuah Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kece, dan Bittinia. Jadi ini memang untuk orang-orang perantau secara literal, secara letterless. Jadi jangan-jangan saudara pakai, kalau fitur saya pendatang dan perantau di bumi. Bukan, kita pemilik bumi. Kita anak ala bumi ini milik Tuhan. Kita harus drive bumi ini, kontrol bumi ini. Kita bukan pendatang. Kita pemilik. Oke, lanjut lagi. Pedar-sedaraku yang kekasih, aku menasihatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa, bukan Yahudi. Supaya apabila mereka berfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Perhatikan itu. Kita harus behave, harus jaga conduct kita supaya Allah bisa melawat mereka melalui kita. Pada waktu kita, balik ke 1 Petrus 1, pada waktu the day of revelation, kita mendapat revelation, kita berbicara, mereka mendapat visitation. Jadi jangan bilang, pada waktu dulu kami masih di Bandung, kami suka cerita gini, kalau bisa doa, khususnya ini para-para pendoa, mengklaim jadinya pendoa. Padahal tidak ada pelayanan pendoa di dalam Alkitab. Semua anak Tuhan harus berdoa. Dicerita besoknya. Wah, kemarin itu kami berdoa, Allah melawat kami. Oh ya, berarti kita bukan orang percaya. Karena Allah melawat orang tidak percaya. Ingat, di Lukas Pasal 19, Lukas Pasal 19, kita tidak mocking atau tidak mengolok-ngolok apa yang maksudnya dengan istilah-istilah yang sering dipakai di dalam anak Tuhan. Bukan berarti kita tidak setuju, kita mengolok-olok tidak. Karena memang begitu pewahyuan. Pewahyuan itu akan bertambah terang. Bagi orang benar, akan bertambah terang. Dulu kita melakukan dalam ketidakmengertian, tapi akan diterangi firman Tuhan, sekarang kita makin mengerti. Lukas Pasal 19, ayat 44, Tuhan Yesus juga pernah bicara seperti ini. Ayat 42. Kepada bangsa, dia melihat kota Yerusalem dari dekat, dari kejauhan. Lalu dia bilang begini, Wahai kota Yerusalem maksudnya, betapa baiknya jika pada hari ini kau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera. Tetapi sekarang itu tersembunyi. Mengapa? Sebab akan datang harinya orang akan mengepung engkau. Kau akan dihancurkan, pendudukmu akan dibunuh, dilusnahkan. Karena apa? Ayat 44 bagian terakhir, Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Jadi Yesus sendiri memakai istilah melawat, itu kepada orang yang tidak percaya. 1 Petrus 2 juga, orang tidak percaya dilawat, tapi orang percaya dimanifestasikan dirinya. Yohanes 14, ayat 1-1 bilang, Barang siapa memiliki firmanku dan menyimpan dalam hatinya, dialah yang mengasihi aku. Barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasih oleh Bapakku, dan kami akan merevelasi, manifest atau revelation, Kristus akan muncul di kita. Jadi bagi kita, yang kita nantikan adalah revelation demi revelation. Pewahyuan demi pewahyuan. Supaya kita tidak lagi, satu ya, untuk apa pewahyuan? Supaya kita dipimpin oleh roh. Karena bahasa dari manusia roh kita kepada roh Allah, itu bahasanya disebut revelation. Sementara bahasa jiwa kita mencerna apa-apa yang ada di sekitar kita, atau kita belajar, itu disebut bahasanya adalah information. Setiap kita belajar dengan gaya information, bahkan kita belajar teologi, juga dengan information. Tapi jangan berhenti di situ. Kita perlu revelation, pemahaman dari spirit ke spirit. Gimana itu caranya, Pak? Itu hanya bisa Allah yang bisa mewahyukan itu. Pengetahuannya bisa sih, Pak. Ingat pada waktu Petrus ditanya oleh, pada waktu murid-murid ditanya oleh Tuhan Yesus, Menurut kamu, aku ini siapa? Ada yang bilang, aku ini siapa? Lalu Petrus bilang begini, Engkau adalah Mesias anak alam. Tuhan bilang begini, Darah dan daging tidak bisa mewahyukan itu. Tapi Bapak yang mewahyukan itu. Artinya, Yesus yang bisa menjudge, atau roh Allah yang bisa menjudge, kita dapat pewahyuan atau tidak. Tapi kalau kita lihat perkataan Petrus, kan simple, Engkau adalah anak alam. Anak alam yang mati. Bukankah Iblis juga bilang, Padahal Tuhan Yesus turun dari perahu di Gerasa. Setannya juga bilang, Anak alam yang mati. Tapi Tuhan Yesus tidak bilang kepada setan, Engkau mendapat, Bukan engkau yang mengatakan, Tapi Bapakku yang disuruh. Tidak. Tuhan Yesus tidak bilang, Engkau mendapat pewahyuan. Iblis juga percaya, Tapi Tuhan Yesus tidak bilang, Engkau mendapat pewahyuan. Pewahyuan itu adalah sesuatu yang kita dapat dari Tuhan langsung. Atau sering kita sebut dengan kita mendapat remah. Tapi sekali lagi, Karena saya sudah sebut kata remah. Saudara, jangan tertaku dengan istilah remah, Bahwa kita hanya bisa melakukan Apa yang mendapat, Apa yang menjadi remah. Tidak. Kalau di Alkitab dikatakan, Jadilah pelaku firman, Itu bukan pelaku remah. Jadilah pelaku logos. Jadi semua firman ini ditulis untuk kita lakukan. Semua. Apa yang kita lakukan? Simpan dalam hati. Nanti firman itu berbicara dari remah. Jadi kita tidak bisa komplain atau menyalahkan alat. Tuhan, aku tidak sembuh. Aku tidak mendapatkan ini, Karena aku tidak dapatkan remah. Tidak bisa kita bicara. Karena Tuhan akan tanya, Apa yang kau lakukan dengan logos? Kau bertekunkah dalam logos? Kalau tidak bertekunkah dalam logos, Jangan salahkan aku kalau tidak mendapat remah. Jadi kita bukan pelaku remah. Kita tidak bisa menuntut Allah, Memberikan kita remah. Terus Allah sudah memberikan kita logos. Jadilah pelaku logos. Semua firman Tuhan, Itu adalah kebenaran dan hidup bagi kita. Kita balik ke Satu Petrus, Pasal 2 tadi, Ayat 12. Jadi pesannya begini, Milikilah cara hidup yang baik Di tena-tena bangsa bukan Yahudi, Supaya apabila mereka memfitnah kamu, Sebagai orang durjana, Mereka dapat melihatnya Dari perbuatan-perbuatanmu yang baik Dan membeliakan alat, Pada saat ia melawat, Atau in the day of visitation, Itu untuk orang-orang tidak percaya. Jadi kita orang-orang tidak percaya, Jangan lagi bilang-bilang, Tuhan lawat kami, Tuhan lawat kami. Atau kita bangga dengan, Aku berdoa, Aku dilawat Tuhan. Itu bukan istilah yang pas buat kita. Satu Yohanes 2 ayat 27. Kita buka lagi. Sedara ini bukan, Sekali lagi tidak mocking, Tidak mengolok-ngolok kebodohan kita. Dulu saya sudah begitu. Lawatan Tuhan luar biasa. Tapi ini adalah pewahyuan yang baru. Karena di Amsal 4 ayat 18 dikatakan, Jalan orang benar itu seperti terang matahari Yang makin terang. Jadi pewahyuan memang makin-makin dalam. Jadi sayang kalau ada orang anak-anak Tuhan, Khususnya yang selalu tergantung Pada renungan harian orang. Ada satu grup ini yang namanya Grace. Tergantung sama renungan hamba Tuhan. Bertahun-tahun itu aja yang di-forward. Tidak ngunyah sendiri. Kirman Tuhan. Dikunyahin sama orang. Lalu dia sharing khotbah dari situ. Sayang sekali. Anak Tuhan itu harusnya pewahyuan yang makin dalam. Apa tadi saya bilang? 1 Janus 2 ayat 27 kan. Sebab di dalam diri kamu Ada pengurapan yang telah kamu terima Daripadanya. Bahasa Inggrisnya. But the anointing atau pengurapan Which you have received Yang setelah kamu terima From him Dari dia Abides in you Abides in you Pengurapan itu abides in you Bukan visit you Pengurapan itu abides bukan visit Lalu siapa pengurapan? Disini dikatakan Dia akan mengajarkan Segala sesuatu Yohanes 14 ayat 26 Yohanes 14 ayat 26 Kalau roh kebenaran itu datang Dia akan abides Ketinggal di dalam kamu Dia akan mengajarkan Segala sesuatu Jadi kalau kita baca 1 Yohanes 2 ayat 27 Bacalah dengan Yohanes 14 ayat 26 Dibarengi Baca dua-duanya Supaya kita mengerti Ternyata Anointing Atau pengurapan itu Adalah roh kudus sendiri Bukan yang lain Roh kudus itu Oknum yang sama Jadi setiap kita Yang sudah ada Di dalam Tuhan Kita punya pengurapan Dan itu abides Di dalam kita Dia tinggal Tidak bertambah Tidak berkurang Pribadinya Yaitu utuh Itu adalah Kepenuhan Allah Ada di dalam kita Abides in you Bukan visit you Jadi jangan bilang Tuhan lawat kami Aku sudah tinggal Di dalammu Kenapa aku harus Melawat engkau Sekarang kita buka Roma Pasal 12 Tadi saya singgung Roma pasal 12 Ayat 1 Karena itu Saudara Karena apa? Karena Ayat sebelumnya Segala sesuatu Dari dia Oleh dia Kepada dia Begitialah kemuliaan Sampai selama-lamanya Dan itu Bicara tentang Keselamatan Konteksnya Keselamatan Karena itu Saudara-saudara Demi kemurahan Allah Aku menasihatkan kamu Supaya kamu Mempersembahkan tubuhmu Sebagai Living Sacrifice Karena Kehidupan Spiritual kita Adalah Living Home Sebelum itu Sebelum kita Di dalam Tuhan Kita semua adalah Living Soul Manusia biasa Jadi manusia Biasa Biasa aja Nggak mau pelayaran Itu perlu effort Tapi menjadi Anak Tuhan Itu perlu power Power akan Menguatkan kita Menjadi anak-anak Tuhan Yang soleh Karena Kesalahan itu Itu juga perlu kuasa Jadi kuasa diberikan Bukan untuk tinggal Nganggur Tapi untuk Menguatkan kita Karena itu Saudara-saudara Demi kemurahan Allah Aku menasihatkan kamu Supaya mempersembahkan Tubuhmu Sebagai Living Sacrifice Kalau dia Maksudnya begini Kalau tubuh kita Tidak sama dengan Firman Tuhan Korbankan dia Itu dia Dia yang bohong Yang benar adalah Firman Tuhan Dan bertahan Di dalam Firman Tuhan Yang kudus Terpisah artinya Dan yang berkenan Berkenan artinya Sesuai dengan Firman Tuhan Jadi dia harus menjadi Living sacrifice Yang terpisah Tidak sama dengan dunia Kalau dunia Sering menentertain Tubuhnya dengan Hal-hal yang merusak Merusak semua Termasuk yang dimasukkan Ke dalam Tubuh kita ini Entah itu yang Kebanyakan kolesterol Kebanyakan Kafein Kebanyakan Asap Merokok Maling enak Kasih contoh Merokok Ini karena Banyak contoh Tidurnya Kurang tidur Terus Mengentertain Kekhawatiran Itu Jangan diikutin Dia harus Dikorbankan Living sacrifice Dia harus Sesuai dengan Firman Tuhan Jangan khawatir Akan hidupmu Percaya kepada Tuhan Nah itu Maksudnya Berkenan Kepada Allah Karena itulah Ibadah kita yang sejati Ayat 2 Jangan kamu menjadi Serupa dengan dunia ini Jangan Confirm Jangan mau dibentuk Oleh dunia Semua Sekarang dunia Membentuk semua lini Tidak masuk Hamba Tuhan Mau dibentuk Hamba Tuhan Ayo Siap-siap Begini Berkondor Begini Satu nasihat Nasihat yang baik Tapi tidak The best Salah satunya Contohnya Sekarang banyak Hamba Tuhan Karena pandemi Tidak ada ibadah Offline Lalu tidak ada Kumpulin duit Persembahan Lalu mereka mulai Bilang begini Sekarang Ini kata-kata ini Saya dengar langsung Sekarang ini Susah Hati-hati Susah Kumpulin duit Jadi kalau bisa Ibadah online Itu kasih Scan Supaya bisa Pakai OVO Itu cara Kumpulin duit Saya kadang mikir Ini kita mau ibadah Atau kumpulin duit Itu kan ada Caranya tersendiri Bukannya tidak perlu Tapi tidak usahlah Terlalu ditekankan Kita bersyukur Di tempat kita ini Kita tidak pernah Menguat persembahan Tetapi mereka yang Tergerakan oleh Tuhan Ingin memberkati Itu biasanya Bertanya ke saya Nomor kening gereja Mana Pak Itu saya kasih Tapi saya tidak akan Taruh di Ibadah kita Karena bukan itu Yang kita cari Yang saya ingin Sebagai gembala Tentu yang gembala Ingin Itu adalah Diri kita Diri saudara dan saya Bukan uang kita Uang itu akan keluar Setiap kali Bapak-Ibu Berkati Merasa ingin Memberkati pelayanan Pasti uang itu Akan keluar dari kantong Bapak-Ibu saudara Untuk memberkati pelayanan Itu yang saya percaya Tapi yang Tuhan ingin Juga yang saya ingin Adalah Pertumbuhan iman kita Itu nanti Orang-orang yang Bertumbuh imannya Akan membangun Fasilitas pelayanan Yang wow Itu yang saya tunggu Itu akan dibangun Oleh kita semua Bukan oleh gembalanya Gepalanya kan bukan pengusaha Dan tidak perlu Jadi pengusaha Jadi ada orang-orang Bila kita cari Harus dipikirkan Bagaimana supaya Mempunuhkan uang Di gereja Supaya gereja bisa jalan Jalan bukan dari uang Dari Tuhan sendiri Kita akan usahakan Gembala-gembala Supaya uang Bekerja Untuk gembala Saya bilang Saya tidak mau Saya ingin Segala sesuatu Bekerja Segala sesuatu Bukan uang Tapi hubungan baik Kuasa bekerja Ibadah kita semua Kerja Semua 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 Hal bekerja Untuk kebaikan kita Kalau kita mengasihi Tuhan Jadi bukan hanya uang Yang kita halakan Bekerja untuk kita Tetapi semua All things work together Bagi mereka yang mengasihi Makanya Tuhan ingin Yang Tuhan inginkan Kita mengasihi dia Supaya all things Bukan hanya uang Bukan hanya uang Yang bekerja Sehingga kita menjadi Memiliki apa yang disebut Orang-orang mencari Apa yang disebut Financial freedom Itu baik Enak sekali Kalau punya financial freedom Uang bekerja Untuk kita Tapi kita punya Yang lebih baik Semua bekerja Untuk kebaikan kita Termasuk hubungan kita Apa yang kita kerjakan Kesehatan kita Terutama Bekerja Untuk kebaikan kita Percuma uang Kita banyak Tapi tidak sehat Karena yang bekerja Cuma uang Oke lanjut Janganlah kamu Dikonform Jadi jangan mau Ikut aturan-aturan Sekalipun itu baik Kita punya the best Sekalipun mereka punya Better things Kita punya the best Lebih tinggi tingkatannya Tapi berubahlah oleh Pembaharuan budimu Tapi transform Kita harus mau Ditransformasi Oleh pembaharuan budim Nah sekarang Ini yang mau saya Mau ngajak Saya mau ngajak Bapak-bapak saudara Merenungkan pagi hari Tadi kita bilang Di dalam kita Sudah ada renungan Dia abai Tidak visit kita Dan yang namanya Pengurapan itu adalah Roh kudus Roh yang menciptakan Langit dan budim Dialah pelaku dari Allah Kalau kita lihat Kejadian pada mulanya Roh Allah melayang-layang Itu dia pelakunya Lalu Allah berfirman Dan roh menjadi Pelaku firman Tuhan Spirit The spirit of truth Perkataan kebenaran Itu adalah pelakunya Makanya Kalau kita mau jadi pelaku Firman Tuhan Kita mengucapkan The spirit of truth Karena selalu Roh Tuhan itu adalah pelaku dia Jadi kalau kita mengucap firman Kita melakukan firman Tuhan Nah dia lah pelakunya Dia katakan begini Berubahlah Be you transform By renewing your mind Atau Pembaharuan budi Oleh firman Allah Firman Allah Kita harus Tidak ada jalan lain Pengurapan Tidak membuat Kita menjadi Punya karakter ilahi Kalau pengurapan itu Yang memang tinggal Di dalam kita Bisa otomatis Membuat kita Menjadi memiliki karakter ilahi Maka Samson Tidak akan Berperilaku Rakan seperti itu Selalu singgah Ke rumah pelacuran Selalu marah Selalu Wah kehidupan Kalau pengurapan itu Karena dia tidak punya Power untuk menjadi Anak Allah Dia punya pengurapan Roh Allah ada di atas dia Tapi power untuk menjadi Anak Allah Behave Atau punya kelakuan Dengan gua-gua Samson tidak punya Elia Diberikan kuasa Allah Tapi dia tidak punya Power Untuk menjadi Seorang nabi Yang soleh Setelah dia Menyembeli Dewa Baal Nabi-Nabi Baal Cuma gara-gara Diancam oleh Isabel Dia lari Dan dia katakan Dia mau bunuh diri Tuhan Cabut nama ku Nyawaku Aku mau bunuh diri Coba lihat Mau bunuh diri secara ilah Mana bisa Bunuh diri dalam roh Lalu setelah Tuhan datang Tuhan ngobrol Sama dia pelan-pelan Ada badai Tidak ada Tuhan Ada angin ribut Tidak ada Ada api belerang Tidak ada Tuhan Lalu Tuhan Dalam angin yang sejuk Sepoi-sepoi sejuk Dia bicara kepada Elia Setelah bicara Baik-baik Dibujuklah Lagi merajuk Elia Dibujuklah Elia Lakukan tiga hal Tahbiskan Raja Israel Tahbiskan Raja Aram Lalu angkat Elisa Tiga aja dikasih Setelah ngomong Baik-baik Allah kepada Elia Tiga aja dikasih Satu pun Tidak ada yang dilakukan Hanya satu yang dilakukan Yaitu Mengangkat Elisa Menjadi penggantinya Itu pun Elisa Harus ngikutin Terus sampai Sampai disuruh pergi-pergi Elisa Tapi karakternya Tidak berubah Dan banyak lagi Saya tidak bisa Sebut satu-satu Petrus Begitu juga Makanya Satu-satunya Cara Untuk supaya kita Ditransform Transform itu Maksudnya begini Kristus yang Di dalam kita Itu keluar Tuhan tidak akan Tambahkan apa-apa Kepada kita Tidak akan pernah Karena semua Yang Tuhan berikan Itu adalah Dirinya di dalam kita Tidak akan ada Penambahan apa-apa Yang Tuhan ingin adalah Keluarkan yang Di dalam diri kita Yaitu Kristus Karena pada waktu kita Nah itu keluarnya Hanya bisa Kalau kita Mendapatkan Transformasi Atau Gaya bahasanya Adalah kita Mendapatkan Revelation Pawahiwa Pada saat kita Ditransformasi Menjadi satu manusia Yang lain Pada waktu Raja Saul Dipilih menjadi Raja Pengorapan itu Keluar Roh Allah turun Maka dia akan Menjadi manusia lain Kita akan menjadi Ciptaan baru Kita sudah menjadi Ciptaan baru Tapi kita perlu Revelation Demi Revelation Pada saat kita Mendapatkan Revelation Berjalan sebagai Manusia-manusia Allah Maka orang-orang Sekitar-kita Mendapatkan Visitation Jangan terbalik Jadi jangan bilang Oh Allah melawat kami Berarti kita belum Orang-orang percaya Kita mendapatkan Revelation Orang-orang Sekitar-kita Mendapatkan Visitation Kalau mereka Kalau mereka menolak Visitation Seperti Yesus Datang kepada Bangsa Israel Lalu mereka Menolak Visitation Maka Mereka akan Mendapatkan Penghukuman Tuhan Yesus Katakan Karena engkau Tidak tahu The day of Your visitation Maka Engkau Yerusalem Akan mendapatkan Penghukuman Jadi saudara Harapkan Revelation Maka kemanapun Saudara berjalan Saudara melakukan Visitation Kepada orang-orang Tidak percaya Jadi Tuhan Tidak akan Menambahkan Apapun Kepada kita Karena semua Yang kita perlukan Ada di dalam Tuhan Jadi kita tidak Usah bilang Tuhan Aku inginkan Kau lebih lagi Gak ada lagi Stock Semua yang di surga Yang tersimpan Di surga Sudah ditaruh Dalam kita Yang terpelihara Di surga tadi Satu peta satu Sudah ditaruh Dalam kita Jadi gak ada Stock lagi Yang ditinggal Kalau kita diajar Bapak Masih ada yang tersembunyi Yang Allah Sembunyikan Bagi kita Kita harus cari Itu hanya Revelasi Itu ada Di dalam kita Tapi gak kelihatan Yang disebut Pengharapan Pengharapan Kalau sudah kelihatan Bukan pengharapan lagi Roma 8 Ayat 24 Yang bilang begitu Tapi kan Saya mau lihat Kita perlu simpan Pengharapan itu Supaya ada Revelasi Jadi kalau Kita komplain Kok gak kelihatan Janji Tuhan Namanya juga Pengharapan Tapi kalau kita Dibilang Itu disembunyikan Tuhan Oke penekanan Disembunyikan Kita gak dikasih Nah itu mirip-mirip Suara di Taman Eden Suaranya Iblis Dia kata Tentu kamu Gak boleh makan Itu Karena kalau Kamu makan Nanti kamu Terbuka Itu disembunyikan Allah Kamu akan jadi Seperti dia Kita Diharapkan oleh Allah Menjadi Seperti dia Di dalam Semua janji-janjinya Kita alam Kita alam Nah suara-suara Iblis itu adalah Suara yang Kontennya Adalah Bahwa ada yang Disembunyikan oleh Tuhan Bahkan suara itu Kadang-kadang rohani Sekali Dia bilang gini Kalaupun seseorang Mati Dia mendapatkan Sesuatu yang Lebih Lagi Apa yang lebih Gak ada Saudara Semuanya yang Terindah Yang pertama Di surga Yaitu kehidupan Allah Kristus Roh Kudus Pengurapan Abide Tinggal Di dalam Saudara Sekarang kita Hanya perlu Mengeluarkannya Makanya Di Philemon 1 Ayat 6 Perkataan Kita itu Philemon 1 Dah lama Kita tidak Buka Ayat ini Philemon 1 Ayat 6 Semua Conversation Kita Atau Pembicaraan Kita Dalam Versi New King Gives Dikatakan Begini That The sharing Of your Faith Sharing Faith Apa yang Kita Bicarakan May Become Effective Menjadi Effective By Acknowledgement Dengan Mengacknowledge Segala Hal Yang Baik Di Dalam Kita Di Dalam Kristus Sayangnya Bahasa Indonesia Kurang Jelas Kata-katanya Agar Persekutuanmu Di Dalam Iman Turut Mengerjakan Pengetahuan Akan Yang Baik Di Antara Kita Untuk Kristus Gak Ngerti Itu Apa Maksud Bahasa Inggrisnya Perkataan Kita Perkataan Iman Kita The Sharing Of Your Faith Itu Menjadi Efektif Dengan Cara Mengacknowledge Setiap Perkat Setiap Hal Yang Baik Yang Ada Di Dalam Kristus Jadi Semua Yang Baik Ada Di Dalam Kita Di Dalam Kristus Itu Sudah Ditaruh Tuhan Untuk Kita Jadi Kalau Kita Hanya Mau Jadi Orang Biasa Biasa Saja Maka Kita Akan Menjadi Seperti Spot Kumpulan Orang Orang Seperti Awan Tapi Tanpa Air Apa Maksudnya Tanpa Air Baru Saya Tutup Satu Yohanes Pasal Lima Satu Yohanes Pasal Lima Ayat Enam Satu Yohanes Pasal Lima Ayat Enam Inilah Dia Yang Telah Datang Dengan Air Dan Darah Yaitu Yesus Kristus Yesus Kristus Datang Dengan Air Dan Darah Bukan Saja Dengan Air Tetapi Dengan Air Dan Dengan Darah Dan Roh Yang Memberi Kesaksian Karena Roh Adalah Kebenaran Ayat Tujuh Sebab Ada Tiga Yang Memberi Kesaksian Di Surga Yaitu Bapak Firman Dan Roh Kudus Ketiganya Adalah Satu Dalam Bahasa Inggrisnya These Three Are One Ada Tiga Kesaksian Bapak Firman Dan Rok Kudus Ada Tiga Yang Memberi Kesaksian Di Bumi Roh Air Dan Darah Ketiganya Adalah Satu Bahasa Inggrisnya These Three Agree As One Setuju Menjadi Satu Kalau Di Atas Bapak Firman Dan Roh Kudus Mereka Adalah Satu Di Bawah Roh Air Dan Darah Mereka Agree As One Mereka Harus Agree Harus Sepakat Kalau Yang Atas Nggak Perlu Sepakat Karena Mereka Memang Satu Apa Maksudnya Air Dan Darah Air Dan Darah Itu Adalah Kehidupan Kita Kehidupan Manusia Yesus Datang Dengan Kehidupan Manusia Dengan Air Dan Darah Bukan Hanya Dengan Air Bukan Hanya Dengan Darah Tapi Darah Yang Ada Airnya Ada Cair Kalau Darah Tidak Ada Airnya Beku Dia Tidak Hidup Nah Itu Adalah Gambaran Kehidupan Yesus Kehidupan Itu Pernah Terhenti Di Yohanes Pasal 19 Ayat 34 Yohanes Pasal 19 Ayat 34 Kehidupan Yesus Pernah Di Confirm Terhenti Oleh Perbuatan Seorang Prajurit Itu Maksudnya Supaya Kita Lihat Bahwa Dia Betul-betul Mati Sebagai Kita Supaya Waktu Dia Bangkit Sebagai Pembenaran Hidup Kita Yohanes 19 Ayat 34 Bila Begini Pada Waktu Yesus Disalib Dia Sudah Mati Lalu 34 Ayat 34 Tetapi Seorang Dari Prajurit Itu Waktu Mereka Mematah-matahkan Orang Disalib Kakinya Lalu Waktu Sampai Kepada Yesus Ayat 34 Tetapi Seorang Dari Antara Prajurit Menikam Lambung Dengan Tombak Dan Segera Mengalir Keluar Darah Dan Air Darah Dan Air Keluar Itu Adalah Manusia Yesus Mati Di Satu Yohanes 5 Dikatakan Dia Datang Dengan Darah Dan Air Bukan Aja Dengan Darah Tapi Dengan Darah Dan Air Ternyata Air Dan Darah Itu Selalu Berhubungan Darah Dan Air Selalu Berhubungan Di Yeheskiel Pasal Yeheskiel Pasal 16 Ayat 9 Yeheskiel Pasal 16 Dikatakan Aku Membasuh Engkau Dengan Air Untuk Membersihkan Darah Daripadamu Dan Aku Mengurapi Engkau Dengan Minyak Murapan Minyak Lambang Dari Spirit Jadi Selalu Muncul Bertiga Untuk Membentuk Satu Kehidupan Aku Membasuh Engkau Dengan Air Untuk Membersihkan Darah Supaya Darah Hidup Dan Aku Mengurapi Engkau Dengan Minyak Selalu Tiga Makanya Disini Dikatakan Di Yohan 1 Ayat 8 Ada Tiga Yang Memberi Kesaksian Di Bumi Yaitu Roh Air Dan Darah Ketiganya Adalah Satu Apa Maksudnya Jadi Agak Berlitu Yesus Datang Dengan Air Dan Darah Kita Juga Lahir Dengan Air Dan Darah Kalau Darah Atau Exigen Di Darah Kita Habis Maka Zat Cair Di Dalam Darah Kita Akan Mengeras Darah Kita Tidak Akan Ada Lagi Menjadi Cairan Tapi Mulai Mengental Dan Beku Maka Kita Disebut Meninggal Tapi Selaman Ada Air Dan Darah Dia Mengalir Darah Lancar Maka Kita Hidup Tapi Jangan Lupa Disitu Ada Roh Ada Tiga Disitu Ada Roh Roh Ini Adalah Roh Kita Yang Satu Dengan Roh Allah Dan Ketiganya Ini Harus Agree As One Karena Roh Ini Adalah Roh Allah Ini Adalah Roh Yang Beri Pengharapan Makanya Kita Disebut Memiliki Living Hope Dan Pengharapan Ini Tidak Kelihatan Kalau Kita Memberikan Pengharapan Mengentertain Atau Masukkan Pengharapan Dalam Pikiran Kita Maka Pengharapan Akan Bermanifestasi Dalam Bentuk Iman Dan Iman Ini Akan Membuat Air Dan Darah Atau Kehidupan Kita Bergemenangan Itu Maksudnya Maka Ayat 9 Katakan Kita Menerima Kesaksian Dari Manusia Manusia Itu Hanya Air Dan Darah Saja Roh Tidak Ada Roh Yesus Di Dalam Maksudnya Manusia Di Luar Orang Percaya Mereka Hanya Air Dan Darah Mereka Tidak Punya Kesaksian Yesus Kita Menerima Kesaksian Manusia Tetapi Kesaksian Allah Lebih Kuat Dari Dari Roh Yang Tinggal Di Dalam Kita Sebab Demikianlah Kesaksian Yang Diberikan Allah Tentang Anaknya Jadi Maksudnya Ayat Ini Adalah Sekalipun Kita Punya Kehidupan Darah Dan Air Kita Punya Roh Kudus Dan Kita Harus Lebih Mendengar Kesaksian Di Dalam Spirit Kita Kita Adalah Living Hope Kita Terima Pengharapan Dari Allah Terima Pengharapan Itu Letakkan Pengharapan Terima Kasih Karunia Maka Living Maka Tubuh Kita Akan Berkorban Biaran Saja Memang Dia Harus Disacrifice Seperti Yesus Terjadi Dari Darah Air Dan Roh Tapi Hidupnya Dipimpin Oleh Roh Demikian Kita Dari Air Darah Dan Roh Hidup Kita Harus Dipimpin Roh Dipimpin Oleh Pengharapan Di Dalam Tuhan Dipimpin Oleh Firman Allah Kita Harus Mengharapkan Setiap Hari Revelation Of Christ Supaya Allah Bisa Melakukan Visitation Kepada Orang Tidak Percaya Di Sekitar Kita Khususnya Kita Anak Tuhan Di Gereja Apalagi Saya Sebagai Gembala Saya Harus Berharap Terus Tiap Minggu Dari Minggu Keminggu Apa Si Pak Yang Mau Dihotbahkan Di Gereja Gak Tahu Saya Saya Cuma Berharap Revelation Of Christ Supaya Kita Semua Mendapatkan Revelation Bukan Visitation Saya Tidak Berharap Ketularan Revelation Dari Gembala Agung Kita Kepada Saya Kepada Kita Semua Supaya Hidup Kita Ini Menjadi Berguna Bagi Orang Orang Di Sekitar Kita Karena Mereka Mendapat Visitation Of God Jadi Ingat Di Dalam Kita Ada Darah Air Tapi Ada Spirit Kita Harus Terima Kesaksian Dari Ketiganya Pertama Ketiganya Harus Agree As One Dengan Firman Tuhan Kita Jangan Mudah Dinasihati Oleh Segala Nasihat Yang Tidak Sama Dengan Firman Tuhan Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Kesehatan Kita Diberkati Apa Yang Kita Pegang Semua Berhasil Bikin Bisnis Sedara Berhasil Studinya Bapak Ibu Sedara Semua Adik Semua Sekalian Akan Berhasil Kita Akan Noka Berjama Bapak